Pemerintah Kota Cimahi Nyendekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM diperpanjang tepikat tanggal 8 Februari Nubakal datang. Dua sektor jadi fokus PPKM Jelidwa di Kota Cimahi nyaitan mencegkan protokol kesehatan yang memulihkan ekonomi. Fokus penitenan Dina Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jelidwa nyata mencegkan protokol kesehatan yang memulihkan ekonomi jadi kesapukan pemerintah Kota Cimahi yang unsur forum komunikasi pimpinan daerah Porkopimda Kota Cimahi. Padika Dina perak-perakan PPKM Jelidwa mehtaya bedana yang PPKM Jelidhiji tapi mencegkan disiplin protokol kesehatan lewih dironjat gen kelelawak anu masih jadi tempat ririungan. Perpanjangan PPKM ini dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Yang mudah-mudahan dengan keperhasilan ini nanti bisa kita tingkatkan sehingga Cimahi ini undang-mudahan dapat ditekan semaksimal mungkin untuk peringkatan COVID-19 ini jangan-jangan. Kita tekan bersama-sama. PPKM yang akan kita laksanakan mungkin nanti teknisnya saja kita ubah mungkin pos-posnya tetap atau ada perubahan sedikit atau jumlah percunjian yang kita ubah. Sehingga mobilitas atau mobile di setiap kesamatan atau wilayah tetap diperlakukan. Tepika PPKM Kamari kasus kekonfirmasi positif COVID-19 di kota Cimahi menghontal 2.818 kasus turta jumlah nucager menghontal 2.405 kasus atau ada 82 persen. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!